Kapan saat yang tepat untuk memberikan beban kepada masyarakat? Kapan waktu dan tempat yang pas untuk kita? Tidak memberikan beban kepada masyarakat atau mengangkat beban dari masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup dengan layak. Salam Anjasila dan salam penegakan hukum. Habis makan siang tadi. Makannya nasi sayur sama tahu goreng. Gak ada lauknya. Ngirit dulu karena lihat harga BBM-nya naik. Takut nanti dua bulan ke depan harga-harga naik. Tidak punya simpanan uang. Inflasi naik. Tadi pagi saya baca di detikom katanya Ibu Sri Mulyani dan juga pemerintah ingin mempertahankan agar laju inflasi tidak terlalu tinggi. Dampak kenaikan BBM bukan saat sekarang. Tapi nanti mungkin satu dua bulan ke depan. Mahasiswa dan buru sudah melakukan demo di DPR dan istana. Mulai dari kemarin. Makanya banyak yang kirim ke rumah Pancasila. Bang, analisa dong seperti apa sih kenaikan BBM menurut pandangannya rumah Pancasila. Pertama rumah Pancasila ingin mengajak sahabat rumah Pancasila untuk paham bahwa Berdasarkan data ya pendapatan per kapitanya orang Indonesia itu 62 juta rupiah per tahun. Perkiraan ini. Sekalipun dalam faktanya dibawa itu. Kita kerja satu bulan kalau gaji hanya 3 juta atau 3,5 juta kan tidak sampai ya 62. Tapi ini dikalkulasi semua. Jadi hitungannya yang kaya-kaya ngasih kita duit dihitung per kapitanya. Kemudian kalau kita berbicara negara yang satu rumpun yang dekat ya. Itu Malaysia. Malaysia itu pendapatan per kapitanya itu satu tahunnya itu sekitar 155 juta. Jadi perbedaannya jauh sekali. Dua kali lipat lebih ya berarti ya mas. Dua kali lipat lebih. Jadi Malaysia 155 juta. Indonesia 62 juta rupiah. Saya ingin membandingkan harga BBM-nya. Jadi kalau Pertalait itu di Indonesia sekarang dijual 10 ribu. Sedangkan kalau Pertamak itu 14.500. Nah kita lihat di Malaysia. By data ini. Di Malaysia itu Pertamak itu hanya dijual 6.600. Ada subsidi dari pemerintah. Jadi pendapatan per kapita masyarakatnya tinggi. Dua kali lipat lebih dari orang Indonesia tapi Pertamaknya masih disubsidi. Hanya 6.600. Di Indonesia sudah 14.500 saat ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang diesel atau solar berbedanya sedikit ya. Hanya 100 rupiah. Di Malaysia itu 6.600. Di Indonesia 6.800 sekarang. Tapi kalau pertama kok tinggi banget ya. 10 ribu. Di Malaysia sudah tidak dijual lagi. Kalau Pertalait, Pertalait maksudnya. Di Indonesia 10 ribu. Di sana tidak ada. Sudah sangat tinggi juga. Nah maka kemudian ditanya gitu. Pantes tidak. Patut tidak. Layak tidak sih. Pemerintah menaikkan beban kita untuk membayar ketika mengkonsumsi BBM. Alasannya pemerintah tentunya satu mengurangi beban ABBN. Karena katanya beban untuk memberikan subsidi masyarakat dalam bahan bakar itu sangat tinggi. Otomatis loh kalau kenaikan BBM sekarang satu bulan ke depan, dua bulan ke depan. Harga-harga pasti naik. Semuanya pasti naik. Kita baru saja pulih dari COVID. Tiba-tiba ada kebijakan seperti ini. Dengan perbandingan aja. Malaysia masih disubsidi. Harganya murah. Di Indonesia mahal. Maka lari kepada poin bagaimana cara pemerintah memberikan kebijakan. Di dalam menentukan aturan. Regulasi termasuk dalam rangka menentukan harga daripada BBM atau bahan bakar. Menarik ya. Karena katanya itu membebani pemerintah atau negara. Subsidi rakyat. Tapi kalau subsidi anggota DPR tidak ada beban buat APBN. Contoh. Anggota DPR kalau pensiun dapat uang pensiunan. Padahal mereka sudah tidak kerja lagi. Kemudian pembuatan-pembuatan aturan-naturan regulasi di anggaran-anggaran pemerintahan itu tinggi juga loh. Belum dana-dana yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak penting. Contohnya juga banyak ya. Badan-badan atau BUMN yang didirikan menghabiskan anggaran negara. Tapi tidak menghasilkan apa-apa untuk bangsa dan negara. Kenapa kok subsidi untuk rakyat itu yang dianggap beban sehingga kemudian dibebankan kepada rakyat. Maka kita lari kepada solusi Pancasila ya. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sebenarnya sila untuk eksekutif dan legislatif. Jadi perwakilan rakyat dalam dua sisi. Melalui Presiden dengan DPR RI. Mereka harusnya duduk untuk membuat regulasi dan kebijakan yang untuk rakyat. Makanya sila keempat ini adalah sila cara kita bernegara. Mereka duduk bersama membuat regulasi yang pro rakyat. Jadi menentukan mana yang harus disubsidi dan mana yang harus tidak. Karena Malaysia itu pendapatan per kapitanya Rp155 juta per tahun itu aja. Masih disubsidi dengan harga yang murah ya. Pertama hanya Rp6.000. Kalau ingin Indonesia naik jadi 14 ribu Ya tolong pemerintah naikkan dulu pendapatan per kapita Menjadi 250 ribu lah Pendapatan per kapita baru dinaikkan lah 14.500 Udah ada masalah sih Tapi ini malah dienggokkan Pendapatan per kapitanya tidak naik Tapi subsidinya dicabut atau dikurangi Sehingga beban langsung ditimpahkan kepada masyarakat Nah sila keempat yang saya sebutkan tadi ini kan menarik Dipandu hikmat dan kebijaksanaan membuat regulasi Maka harusnya mereka duduk dulu untuk menentukan Sudah waktunya belum Tepat atau tidak Jangan-jangan nanti dengan adanya beban ini Masyarakat kita tambah miskinnya banyak Mungkin kemarin kena covid aja Tingkat kemiskinannya sudah naik kok Dimana-mana Maka apakah benar regulasi ini dibuat Untuk rakyat Ataukah dalam kepentingan-kepentingan tertentu Ya kita tahu memang tanggungan negara itu besar Dan butuh Kebersamaan kita ya Dalam gotong royong Untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik Dalam bidang apapun Tetapi dalam hal ini rumah Pancasila ingin Memberikan sebuah masukan Koreksi kepada pemerintah Kok bisa itu loh Pendapatan per kapita yang sangat kecil kok Beban subsidinya yang langsung dinikmati oleh rakyat kecil loh ini Malah dikurangi Sehingga Sehingga Menjadi beban tersendiri loh bagi rakyat Dengan adanya Pancasila itu Seharusnya Mereka sudah duduk bersama Melakukan sebuah regulasi yang baik buat kita semua Sehingga nanti besok-besok Kita tidak terperangkap di dalam kemiskinan yang payah Menghancurkan semua orang Rumah Pancasila berharap Tolong dikoreksi ulang ini Sebenarnya sudah pantas Sudah tepat Sudah patut Atau tidak Ini poin yang kedua Yang ingin disampaikan oleh rumah Pancasila Poin yang ketiga rumah Pancasila Setuju bahwa Pak Presiden mengatakan ini Negara demokrasi Jadi silahkan turun Menyampaikan undek-undek Anda Pendapat Anda Karena Di samping undang-undang dasar 1945 Undang-undang kemerdekaan Menyampaikan pendapat Juga melindungi kita semua ya Untuk menyampaikan pendapat Di dalam hal apapun Terlebih-lebih dalam hal ini Sudah menyangkut hajat hidup orang banyak Kenaikan BBM itu Hajat hidup orang banyak ya Karena Semua faktor Di dalam kehidupan kita Sehari-hari akan terkena imbasnya Dalam satu dua bulan ke depan Apakah kita mampu bertahan Atau tidak Perlu perhitungan matang Kalau ternyata tidak mampu bertahan Ya Pemerintah sekarang harus bertanggung jawab ya Bukan hanya secara hukum Tetapi secara etika dan secara moral pun Mereka wajib Untuk bertanggung jawab Nah kembali kepada perkataan Pak Presiden yang mengatakan Ini demokrasi Maka ruang terbuka ya Bagi siapapun Untuk turun ke jalan Atau Membuat mimbar-mimbar bebas Sesuai dengan aturan Perundang-undangan Tetapi tolong Semuanya disampaikan Tidak untuk menghancurkan Indonesia Tetapi untuk Mencari solusi terbaik Bagi Indonesia Rakyat Merasa tidak terima Kalau beban itu kemudian Dipikulkan kepada mereka Sedangkan Oknum-oknum yang duduk Sebagai pejabat pemerintahan Aparatur penegak hukum mereka Hidup foya-foya dan mewail Jadi semua kebijakan untuk mereka Sedangkan rakyat selalu dibebani Dengan perintah untuk Susah payah hidup Dengan beban-beban yang Ditimpahkan kepada rakyat Oleh karena itu sekarang Banyak mahasiswa Mahasiswi buruh Yang turun ke jalan Ya ini ada Videonya ini Mereka harus dilindungi ya Oleh aparatur penegak hukum Dalam hal ini polisi Dilindungi agar Mereka mampu menyampaikan pendapat Secara baik loh Tanpa ada intervensi Dari orang-orang tertentu Oknum tertentu Ataupun dari pemerintah Sehingga Apa yang mereka sampaikan ini Dapat direnungkan juga Dan menjadikan masukan Bagi pemerintah untuk Menentukan kebijakan Yang lebih lanjut Yang baiknya seperti apa Kemudian Rumah Pancasila juga berharap Agar yang demonstrasi ini Tolong untuk Tidak menggunakan ruang Ruang demonstrasi Dan lain sebagainya Untuk kemudian Saling menghancurkan Satu dengan yang lain Karena kalau kita Membuat keonaran Justru nanti Bertambah beban negara Untuk memulihkannya Dan juga akan menjadi efek Tidak baik juga Bagi mereka yang Kebetulan Terkenah Tindak pidana Tindak pidana Umpamanya Pengrusakan Pemukulan Penghasutan Dan lain sebagainya Oleh karena itu Hati-hatilah Di dalam menyampaikan Segala pendapat Dan undang-undang Harus sesuai dengan Jalur yang sudah Disediakan oleh Undang-undang dasar 45 Maupun undang-undang Tetapi intinya Tolong dibuka ruang Seluas-luasnya Polisi turun Untuk melindungi Agar nanti Jangan sampai Demonstrasi-demonstrasi Dalam rangka Untuk Menyampaikan Kepentingan-kepentingan Kita sebagai Masyarakat ini Justru dikotori Oleh pihak-pihak Tertentu Sehingga nantinya Justru membuat Indonesia menjadi Lebih tidak baik Dari sekarang Kemudian rumah Pancasila Berharap Cobalah Pak Presiden Bekerja di rumah Indonesia Ini bukan hanya Untuk mewujudkan Pembangunan Tetapi Yang paling penting Dan utama itu Membuat manusia-manusia Yang ada di Indonesia Ini menjadi manusia Pancasila Sehingga Dengan menjadi manusia Pancasila Kita tahu gitu loh Kapan saat yang tepat Untuk Memberikan beban Kepada masyarakat Kapan Waktu dan tempat Yang pas Untuk kita Tidak memberikan beban Kepada masyarakat Atau Mengangkat beban Dari masyarakat Sehingga masyarakat Bisa hidup Dengan layak Sebagaimana manusia Yang adil dan beradab Seperti perintah Pancasila Jadi Tugas daripada Pak Presiden Pemerintah Dan juga anggota DPR Itu pertama Membuat aturan Dan kebijakan Yang mana Membawa masyarakat Indonesia Untuk lebih bertuhan Itu pertama Kedua Membuat agar Masyarakat Indonesia Menjadi manusia Yang adil dan berada Bagaimana bisa adil Kalau makan minum aja Kurang Cari pekerjaan Tidak ada Harga-harga mahal Mencukupi kebutuhan Hidup sehari-hari Susah Ditambah lagi Dengan beban ini Maka Tolong Kebijakan itu Kalau bisa yang dipotong Itu ya gaji-gaji Para pejabat ini Atau insentif Intensi Insentif Para pejabat Yang tidak perlu Seperti rumah dinas Bayar kordennya Bayar listriknya Bayar perjalanan Luar negeri Dan lain sebagainya Semua pakai Kemajuan teknologi aja Yang lebih mudah Yang lebih murah Kemudian subsidi Sebesar-besarnya Diberikan kepada Rakyat Supaya masyarakat ini Bisa Hidup sejahtera Jadi Kalau Bapak Presiden Dan juga Pemerintahan Ingin menaikkan Harga BBM Silahkan Supaya menjadi Harga yang lebih ekonomis Silahkan Tapi naikkan dulu Pendapatan per kapita Masyarakat Indonesia Sehingga masyarakat Indonesia Mampu untuk Menghidupi dirinya Sekalipun ada Kenaikan-kenaikan Di dalam konsumsi Sehari-hari BPM Makan, minum Dan lain sebagainya Maka Penting sekali Bagi Pak Presiden Dan semua Pembantu-pembantunya Maupun DPR Itu untuk Membuka mata Membuka telinga Membuka hati Benar-benar Berkarya Bekerja itu Untuk memanusiakan Kami-kami Masyarakat Indonesia Ini secara baik Karena Kami juga sangat Memanusiakan Dan sangat Mendukung Pak Presiden Dan seluruh Pembantunya Untuk Bekerja Layak Untuk kami Sebagai Raja Di rumah Indonesia Itu Pendapatnya rumah Pancasila Untuk tema pertama Kenaikan BBM Kita Next Video berikutnya Ya Video kedua Masih berlanjut Dengan BBM Kemarin kan ada Demonstrasi Dimana-mana Termasuk Salah satunya Ini di daerah mana Mas Gorontalo Ada mahasiswa Yang Mengatakan Presiden Dengan kata-kata Tidak pantas Atau tidak tepat Kemudian Mahasiswa Ini Dihukum Diskor Dan juga Disuruh Untuk Bikin Empat Karya Ilmiah Ada Beberapa Komentar Yang mau saya baca dulu Sebelum kita Komentari Dari Wo Underskorca Semangat Kalau bisa Tembus Kopus Gak perlu Bikin skripsi Langsung Wisuda Langsung Doktor Kemudian Ada NG Saka Bagus Aspirasimu Tidak kedengaran Karena teriakanmu Sendiri Yang pertama Mungkin Tanya ya Pak Dasar hukumnya Kalau memaki orang Dengan kata-kata Kasar Seperti yang Diucapkan dia Saya tidak mau Ucapkan disini Contoh Tidak baik Tapi kalau Ngucapkan Kayak anjing Boleh Kayak ini Anjing Babi Kampret Boleh Kayaknya Ini hanya Contoh Jadi kata-kata Pedas Untuk Seseorang Dengan Ucapan Seperti itu Atau Seperti yang Diucapkan Dia Sebenarnya Bisa Enggak Masuk Kategorinya Penghinaan Kalau Berbicara Penghinaan Yang diatur 27 Ayat 3 Enggak Bisa Karena Disana Sudah Dikatakan Kata-kata Yang Berupa Hujatan Ejekan Itu Tidak Masuk Di dalam Kategori Undang-Undang IT Jadi sekalipun Ucapannya Dia ini Didistribusikan Dibuka Akses Sebesar-besarnya Tetap Pasal 27 E3 Enggak Bisa Kena Dia Dan juga Orang Yang Mengakses Mentransmisikan Distribusikan Enggak Bisa Kena Karena Itu Ada Ketentuan Di dalam MOU Antara Menteri Komunikasi Informatika Dan Jaksa Agung Dan Pak Kapori Tahun 2021 Jadi Untuk Kata-kata Yang Bersifat Cacian Makian Itu Tidak Bisa Dikategorikan Kemudian Kalau ada Yang bilang Di 310 Bisa Untuk Mengumumkan Sesuatu Hal Ini Tidak Masuk Kategori 310 Belum Lagi Yang Harus Membuat Pengaduan Adalah Pak Presiden Sendiri Jadi Pak Presiden Juga Tidak Mungkin Akan Membuat Pengaduan Beliau Tau Orang Amarah Sesaat Di Juga Dibarengi Dengan Kumpulan Orang Banyak Itu Kadang Semangatnya Melutup-lutup Sehingga Akal Sehatnya Menjadi Terganggu Sehingga Timbulah Ucapan-ucapan Kotor Bisa Dipahami Pak Presiden Kita Juga Orang Cerdas Mampu Untuk Memahami Secara Baik Yang Jadi Masalah Apakah Menurut Rumah Pancasila Ucapan-ucapan Seperti Ini Pantas Dilakukan Di Ruang Publik Kalau Berbicara Pancasila Tentu Tidak Pantas Tidak Patut Tidak Pas Dan Dilarang Pancasila Karena Cara Kita Hidup Dalam Lingkup Privat Ataupun Publik Itulah Cara Seperti Tuhan Mencintai Kita Mengasihi Kita Memberikan Kita Segala Kecukupannya Melalui Lingkungan Orang-orang Terdekat Kita Maka Kita Juga Harus Memperlakukan Orang Lain Seperti Tuhan Memperlakukan Kita Mencintai Mengasihi Dan lain Sebagainya Dengan Demikian Maka Tentu Kita Semua Akan Menjadi Manusia Yang Adil Dan Beradab Manusia Yang Adil Dan Beradab Itu Manusia Yang Tahu Kapan Harus Berbicara Dan Kapan Tidak Berbicara Apa Yang Pantas Untuk Diucapkan Dan Apa Yang Tidak Pantas Untuk Diucapkan Di Ruang Ruang Mana Ucapan Ini Pantas Dan Ucapan Ini Tidak Pantas Itu Harus Tahu Jadi Memang Ucapan Seperti Ini Kalau Dinilai Dari Moral Dan Praktik Pancasila Tidak Pas Tidak Pantas Semoga Kedepan Tidak Ada Lagi Seperti Ini Tentang Diberikan Skors Untuk Tidak Kuliah Menurut Rumah Pancasila Tidak Pas Hukuman Skors Ini Harusnya Yang Menghukum Dirinya Itu Adalah Universitasnya Karena Tidak Mampu Membimbing Membina Dan Menuntun Mahasiswanya Untuk Tahu Cara Berucap Di ruang Ruang Yang Pas Dan Pantas Jadi Justru Yang Harus Dihukum Itu Adalah Universitasnya Bukan Mahasiswanya Diskor Mahasiswanya Jangan Diskor Kalau Disuruh Bikin Empat Karya Ilmi Betul Atau Disuruh Untuk Memberikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Betul Karena Apa Itu Mengembangkan Jiwa Dia Untuk Berpraktik Pancasila Dalam Kehidupan Kita Bermasyarakat Jadi Pas Kalau Disuruh Kerja Sosial Bantuan Sosial Dan Juga Membuat Empat Karya Ilmiah Tetapi Dihambat Untuk Bisa Menyelesaikan Pendidikannya Rumah Pancasila Merasa Itu Tidak Pas Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hukumannya Keliru Justru Menghambat Orang Untuk Menjadi Orang Yang Cerdas Orang Yang Baik Orang Yang Bisa Segera Untuk Berdedikasikan Dirinya Mendedikasikan Dirinya Untuk Membangun Bangsa Dan Negara Jadi Hukuman Skornya Harus Dicabut Dan Justru Ini Sangsi Moral Bagi Dekannya Bagi Rektornya Bagi Dosen-dosennya Kenapa Kok Bisa Mahasiswa Saya Berucap Seperti Itu Di ruang Publik Apa Yang Membuat Pendidikan Di Universitas Saya Tidak Mampu Untuk Membimbing Mereka Menjadi Manusia Yang Pancasila Itu Pendapat Dari rumah Pancasila Ini Satu Saya Mau Baca Dinaikan Sedikit Ada Komentar Dari Daviani Apa Itu Pendapatnya Daviani Dah Bikin Nangis-nangis Lah Ini Empat Jadi Maksudnya Ini Empat Karya Ilmiah Ini Sudah Buat Dia Nangis-nangis Sekali Dan Juga Ditampilkan Lagi Wajahnya Disini Oke Rumah Pancasila Selalu Mengajak Seluruh Sahabat Rumah Pancasila Untuk Jangan Lupa Buka Mata Buka Telinga Buka Hati Kita Selalu Berbuat Baik Di rumah Indonesia Ada Komentar Terakhir Dari Ak Riwil Lumayan Untuk Aminin Jabatan Rektor Kedepan Ini Menarik Juga Jadi Hukuman Itu Adalah Dalam Rangka Supaya Mengamankan Jabatan Rektor Bukan Begitu Jangan Suka Menuduh Apalagi Di Dunia Media Sosial Jangan Jangan Yang Melihat Ini Tidak Terima Kemudian Anda Dilaporkan Dengan 310 Atau 311 Bisa Kena Itu Kau HP Karena Berhubungan Langsung Dengan 27 Ayat 3 Jangan Lupa Selalu Hati-hati Dan Memahami Tentang Hukum Sehingga Nanti Kita Tidak Membuat Kesalahan Di Dalam Ruang Pabrik Sehingga Menjadi Malah Petaka Bagi Kita Harus Masuk Penjara Maka Jangan Lupa Ketika Kita Berada Dimanapun Di Seluruh Indonesia Atau Dalam Kehidupan Kita Buka Mata Buka 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 Hati Sehingga Kita Mampu Hadir Sebagai Manusia Manusia Yang Menjadi Manfaat Bagi Sekeliling Kita Lingkungan Kita Dan Jangan Lupa Kalau Kita Bertemu Di Jalan Atau Dalam Keadaan Apapun Selalu Ucapkan Salam Pancasila Dan Salam Penegakan Hukum Supaya Apa Supaya Kita Tidak Bertengkar Di Jangan Untuk Pancas Jangan Untuk Nusantara Oh Jangan 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 Jangan